Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Buya Syafi Marif meminta Jokowi untuk tidak menggunakan praktik dagang sapi dalam memilih calon pembantunya. Hal itu bertujuan agar misi Presiden dalam reformasi birokrasi berhasil. Menanggapi pidato visi Jokowi, mantan Ketua PP Muhammadiyah, Buya Syafi Marif meminta Jokowi untuk mempersiapkan para calon pembantunya dengan benar dan tepat. Pasalnya, sebaik apapun seorang pemimpin dalam menjalankan misinya, jika tidak didukung oleh para pembantu Presiden yang bersinergi dan bermoral, maka upaya itu akan sia-sia. Jokowi juga diminta untuk terus memantau dan mengawasi serta mengecek perkembangan kinerja bawahannya dan dengan tegas serta tidak ragu untuk memberhentikan bawahannya yang tidak dapat sejalan dengan pemerintah. Ya, serasa itu kan sudah lama ya. Yang penting sekarang bagaimana pembantu pembantunya. Jadi Presiden berteriak terus kalau pembantunya tidak apa, tidak menjalankan, menteri, dirjen, dan sebagainya tidak akan jalan juga. Oleh itu, itu harus bertegas. Harus dipantau betul ya. Ada menteri yang ternyata tidak menjalankan pembantuan dengan baik, arahan dengan baik, itu diganti. Itu para dirjen, dan sebagainya itu. Ada kriteria yang mungkin Bu ya, pengen masukkan ke dalam? Iya kan, kriteria umumnya itu kan orang yang punya integritas ya. Integritas itu artinya orang yang punya moral ya, punya visi, punya tanggung jawab ya, dan paham tugas itu. Dan dijalankan gitu ya. Jangan bertopeng-topeng, jangan berpura-pura.